Halo gamers, kembali lagi nih bersama gue Kelnyx di Dunia Games Flash News yang membahas berita terkini seputar dunia game di satu pekan kemarin. Pastinya akan ada berita menarik yang patut gamer simak agar tidak ketinggalan info seputar dunia game nih. So, ini dia beritanya dan jangan sampai di skip ya. Sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen ngasih tau nih. Kemarin PUBG M habis update besar-besaran dan salah satunya ada mode Graffiti Prank di Gamers. Pastinya akan ada banyak kan skin-skin baru dan juga skin senjata yang bisa kalian beli. Nah, Dunia Games punya penawaran menarik nih untuk kalian para gamers yang ingin top up UC di PUBG M. Kalian tinggal akses website Dunia Games di duniagames.co.id dan dapatkan penawaran menarik di sana. Terus untuk pembayarannya gimana? Eits, gampang kok gamers? Kalian bisa cukup bayar dengan pulsa Telkomsel kalian dan nanti akan langsung terisi voucher yang kalian pilih. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung cek aja di website Dunia Games. Siren Esports Juarai MDL 2021 Setelah 6 pekan bergulir, MDL 2021 akhirnya masuk babak playoff pada pekan kemarin nih gamers. Pada partai final, Siren Esports bertemu dengan Victim Esports di mana ini menjadi duel klasik antara kedua tim. Kedua tim saling jual beli serangan sejak game pertama berlangsung. Namun, sepertinya Siren Esports selalu unggul atas tim Victim Esports dan menang dengan skor 3-0 dari skema Best of 5. Atas hasil ini, Siren Esports menjuarai MDL ID Season 3 dan mematahkan kutukan bahwa juara 1 di regular season tidak bisa menjuarai MDL. MVP dari pertandingan final ini juga diraih oleh Siren Brea dengan perolehan statistik 16 kill, 11 death, dan 35 assist. Wah, atas hasil ini, akankah kita melihat Siren Esports berlagak pada MPL Season depan? Kita tunggu saja ya gamers! Apex Legends Keluarkan Trailer Terbaru Northstar dan Launch Trailer Bulan Ramadan ini, kita dikejutkan dengan salah satu game Battle Royale besutan Respawn Entertainment dan EA Nigamers. Menyambut season 9, Apex Legends mengeluarkan trailer dari hero terbarunya yaitu Valkyrie. Selain itu, mereka juga membuat launch trailer untuk membuat map baru yang masih belum dibocorkan namanya. Kemungkinan besar, Apex Legends Season 9 akan diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2021. Wah, siapa nih yang udah gak sabar buat nungguin updatenya? Update terbaru Call of Duty Warzone sentuh angka 25GB. Update terbaru Call of Duty Warzone sentuh angka 25GB. COD Warzone sudah mengeluarkan update terbarunya nih gamers. Tak disangka, update dari game update ini mencapai angka 25GB di platform PC, Playstation 4, dan Playstation 5. Pada update ini, COD Warzone mengeluarkan update season terbaru yaitu COD Warzone Season 3 dan sejumlah perbaikan bug yang lainnya. Selain itu, update yang ditawarkan COD Warzone juga terdapat daerah baru di Verdunx yang menambah imersi bermain di map tersebut. Banyak gamer yang komplain bahwa update yang ditawarkan oleh COD Warzone terbilang terlalu besar dan seharusnya bisa lebih dikecilkan kembali atau dikompres. Ya, kita lihat saja, apakah Activision selalu COD Warzone akan mengecilkan saiz update-nya untuk update-update selanjutnya? Kita lihat saja ya gamers! Asosiasi Lisensi Indonesia atau Asensi gelar turnamen spesial Kartini Dignity of Sri Kandi Asosiasi Lisensi Indonesia atau Asensi resmi menggelar turnamen spesial memperingati hari Kartini yang bertajuk Dignity of Sri Kandi. Turnamen ini akan diselenggarakan tanggal 27 hingga 28 April 2021. Terdapat empat tim yang sudah diundang yaitu Lunanera Esports, Mork Team, Evo Slings, dan Bellatron Era. Mereka akan memperebutkan tahta terkuat dalam game Mobile Legends. Wah, kira-kira siapa nih yang bakal menjuarai dan menjadi yang terkuat? Itulah beberapa kabar pilihan yang disampaikan dalam Dunia Game Splash News. Kalian bisa kunjungi website Dunia Games karena di sana ada artikel, video, bahkan voucher gaming yang dijamin murah dan terpercaya. Jangan lupa ya buat share dan like video ini kalau kalian suka. Gue Kelnik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.